Kota Jambi dahulunya merupakan bagian dari kerajaan Melayu yang berpusat di sepanjang Sungai Batanghari dengan pusat kerajaan di Dharmasraya, Sumatera Barat. Jambi yang sekarang terkenal dengan jebatan Gentala Arasinya memiliki pusat pengembangan industri seperti Batik yang menjadi ciri khasnya, serta wisata alam yang tak kalah menarik seperti Komplek Percandian Muaro Jambi, Perkebunan Tekai Waro, Gunung Kerinci, Geopang Merangin, dan masih banyak lagi. Dengan Universitas Jambi sebagai salah satu universitas negeri di wilayah Jambi, mendorong dan menopang terwujudnya industrialisasi di Jambi dan di tingkat nasional, serta dapat menopang visi pemerintah daerah Jambi tentang Jambi Emas, yaitu ekonomi maju, adil, dan sejahtera. Selamat datang di Kampus Pinang Masak Universitas Jambi. Wujudkan mimpi dan harapan masa depanmu di Kampus Pinang Masak Percinta. Selamat datang di Kampus Pinang Masak Percinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tiga, workshop kimia, pendidikan kimia 2019. Nah, disini kami berkanggotakan, saya Jambi, Rosa UJSRI dengan yang A1-C1-19002. Saya Indah Triana Rezki dengan yang A1-C1-19002. Dan saya Suci Terenas Nandaya dengan yang A1-C1-19002. Bahan pertama, yaitu lingkaran dengan ukuran diameter yang berbeda. Untuk ukuran diameter yang pertama ditandai sebagai kulit K. Untuk ukuran diameter yang kedua ditandai sebagai kulit L. Untuk ukuran diameter yang ketiga ditandai sebagai kulit M. Dan yang terakhir, untuk ukuran diameter yang keempat ditandai sebagai kulit N. Selanjutnya, paku kecil, bola pingpong yang akan digunakan sebagai inti atom, Gunting, isolatif kecil, Double tip, Cutter, Bulatan sempoah, Karton berwarna hitam, Dan karton berwarna ungu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jangan lupa untuk peningan hal gunung. selamat menikmati inilah hasil alat peraga konfigurasi elektron dan ion model atom bor yang sudah kami buat dimana untuk bola yang di tengah ini ditandai sebagai inti atom dan terdiri dari 4 kulit yaitu kulit K, L, M, dan N dan untuk sebagai elektronnya ditandai dengan tiang elektron yang sudah ada ketentuan di setiap kulitnya untuk lintasan warna yang berbeda itu menunjukkan bahwa pada kulit M terdapat lintasan berwarna hitam yang menyediakan 10 tiang elektron yang nantinya dijadikan sebagai prioritas kedua pada kulit M jika nomor atom unsur yang ditanya itu lebih dari 20 maka dari itu pada kulit M terdapat prioritas pertama dengan penyediaan elektron yaitu sebanyak 8 dan untuk prioritas kedua penyediaan elektronnya sebanyak 10 maka dengan ketentuan jika nomor atom unsur yang ditanya itu 1 sampai 20 maka yang harus diisi terlebih dahulu adalah prioritas pertama yaitu lintasan berwarna gold dan nantinya jika nomor atom unsur yang ditanya itu lebih dari 20 maka barulah nanti bisa digunakan prioritas kedua pada kulit M tersebut selanjutnya pada kulit N ada 3 lintasan warna gold, hitam, dan ungu warna gold penyediaan 8 elektron dan warna hitam penyediaan 10 elektron serta warna ungu penyediaan sebanyak 14 elektron dengan ketentuan sama seperti pada lintasan kulit M soal yang pertama yaitu unsur CL dengan nomor atom 17 dengan konfigurasi 287 dimana 2 elektron terisi pada kulit K dan 8 elektron terisi pada kulit L serta 7 terisi pada kulit M dimasukkan bulatan sempua tersebut pada tiang elektron sesuai dengan konfigurasi yang telah dituliskan karena kan nomor atom unsur CL itu kurang dari 20 maka untuk pengisian elektron pada kulit ketiga yaitu kulit M dilakukan terlebih dahulu di lintasan berwarna gold yang menyediakan 8 elektron setelah terisi sesuai dengan konfigurasi yang telah dituliskan bisa kita lihat bahwa pada kulit K dan L itu sudah menepati posisi yang stabil dimana semua elektron sudah terisi penuh yaitu kulit K sebanyak 2 dan kulit L sebanyak 8 sementara itu pada kulit M itu hanya berisi 7 elektron dan kurang menepati posisi yang stabil maka dari itu ditambahkan 1 elektron pada kulit M tersebut agar elektron tersebut terisi penuh sebanyak 8 dan akan mencapai kestabilan dengan penangkapan elektron tersebut maka dengan penangkapan elektron tadi unsur CL akan membentuk ion CL negatif selanjutnya soal yang kedua yaitu unsur K dengan nomor atom 19 dimana konfigurasinya 2881 pengisian pertama dilakukan pada kulit K dengan 2 elektron dan yang kedua pengisian di kulit L sebanyak 8 elektron selanjutnya pada kulit ketiga kulit M diisi sebanyak 8 elektron kemudian pada kulit terakhir diisi sebanyak 1 elektron bisa kita lihat bahwa pada kulit K, L, dan M itu sudah menempati posisi yang stabil dimana pengisiannya sudah penuh atau sudah memenuhi ketentuan yang ada pada setiap kulit dimana K sudah terisi 2 elektron L sudah terisi 8 elektron dan M sudah terisi 8 elektron sementara itu pada kulit N itu hanya terisi 1 elektron maka untuk mencapai kestabilan pada atom tersebut dilakukan penangkapan atau pelepasan elektron dikarenakan elektron valensinya 1 maka akan dilakukan pelepasan 1 elektron pada kulit terluar yaitu pada kulit N sehingga unsur K akan membentuk ion K positif dengan pelepasan elektron tadi maka tercapailah suatu kestabilan dari alat peraga ini dapat kami simpulkan bahwa ion adalah atom yang memiliki muatan karena melepas atau menerima elektron atom melepas elektron itu akan membentuk ion positif sedangkan atom yang menerima elektron akan membentuk ion negatif ada pun tujuan atom melepas dan menerima elektron untuk mencapai keadaan yang stabil kestabilan pada atom tercapai jika elektron pada kulit terluar atau elektron valensi berjumlah 2 pada kulit K atau 8 pada kulit lainnya dimana ada ketentuan untuk mencapai suatu kestabilan itu dengan atom valensi 1, 2, 3 akan melepaskan elektron sedangkan dengan valensi 4, 5, 6, dan 7 akan menerima elektron melepas dengan penjelasan dan pembuatan alat perang yang menjadi konfigurasi elektron dan ion model atom war semoga dengan adanya penjelasan dari video ini bisa dapat memahami tentang materi ini dan bisa bermanfaat bagi kita semua sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb